Akhir-akhir ini banyak muncul di sosial media mengenai masalah nasab, khususnya nasab para sadah ba'alawi yang dipertanyakan keabsahannya. Ada yang menantang pembuktian nasab untuk keturunan Rasulullah menggunakan tes DNA. Lalu dapatkah tes DNA membuktikan seseorang keturunan Rasulullah SAW? Apakah klaim beberapa pihak bahwa berdasarkan tes DNA, mereka merupakan keturunan suatu kabilah atau ulama besar yang jarak bahkan seribu tahun dapat dibuktikan secara ilmiah? Lalu bagaimana bersikap dengan adanya hasil tes DNA, salah satu dari Alawin yang justru lebih dominan gen India dan sangat kecil gen Arabnya? Assalamualaikum, saya Fikri Syahat. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Robito Alawia. Akhir-akhir ini banyak muncul di sosial media mengenai masalah nasab. Khususnya nasab para sadah ba'alawi yang dipertanyakan keabsahannya. Yang diawali oleh sebuah artikel di internet yang mempertanyakan ketersambungan nasab ba'alawi sampai ke Rasulullah SAW. Bagaimana analisa Anda mengenai hal ini? Jadi memang ini adalah topik yang kelihatannya cukup tren akhir-akhir ini dan menarik perhatian banyak orang ya khususnya di sosial media. Tapi mungkin pertama kali yang perlu kita ketahui dan kita setujui dulu, sepakati dulu bahwa mengenai masalah nasab ini sendiri, metode apa yang harus digunakan? Metode baku yang disepakati oleh para ahli nasab, oleh para ilmuwan dan sejarawan untuk mengizbat atau menetapkan nasab tersebut. Sepakat semua ulama dalam madhab apapun juga, Maliki, Hanafi, Hanbali, Syafi'i, semuanya bahkan di madhab yang di luar madhab ahli sunnah pun juga menyepakati metode ini, yaitu metode yang terutama dan paling utama adalah syuhrah wal istifadah, yang artinya keterkenalan, dikenalnya, dan istifadah itu tersebar di daerah tersebut. Nah, ini metode yang disepakati oleh semua ulama. Dalam hal ini, kita lihat nasab Bani Alawi sudah syuhrah dan istifadah, sudah dikenal semenjak zaman dahulu, dan juga tersebar informasinya, bukan hanya di tempat tersebut, bahkan requirement atau syaratnya itu hanya di tempat tersebut pun juga sudah cukup, tapi saada Bani Alawi dikenal di berbagai tempat, jadi sudah memenuhi syarat syuhrah dan istifadah. Nah, kemudian beberapa hal lain yang menunjang itu adalah tentu catatan, itu berupa buku, bisa yang makhub, artinya yang dicetak, yang bisa kita akses sekarang ini, atau kita bisa lihat sebelumnya catatan tersebut, yang dicetak, atau yang makhut, yang makhut itu yang ditulis, makhutat itu ditulis untuk manuskrip. Kemudian juga perlu dilihat juga aspek-aspek yang lain, jadi harus komprehensif untuk menunjang istifadah nasab tersebut. Misalnya, sejarah dan arkeologi, itu juga kita lihat riwayat-riwayat mengenai orang tersebut. Nah, kalau kita lihat, misalkan saada Bani Alawi dari Alimam Ahmad bin Isa al-Muhajir, yang hijrah dari Basrah ke Hadramaut, itu sejarahnya lengkap. Nama-namanya ada, dan orangnya ada, makamnya juga ada. Dari sisi aspek antropologinya juga, keadaan sosial. Kita lihat di zaman itu ya, di abad ke-4, ke-5, itu untuk orang mengaku-ngaku, misalkan sebagai anak seseorang, itu akan-akan sulit sekali. Berbeda dengan kondisi kita mungkin di zaman 21, atau di abad, atau mungkin di Eropa, atau di Amerika, di Al-Hatramaut pada saat itu, di abad ke-4, abad ke-5, itu sangat kehidupan yang sangat, tribal, atau kehidupan yang sangat ketat dengan kesukuannya, sehingga tidak mudah orang untuk mengaku-ngaku, tiba-tiba saya ini adalah anak si A, dan tiba-tiba itu diterima. Ada faktor lain juga yang kita lihat, faktor-faktor sosial, juga perlu dipertimbangkan, siapa yang mengklaim nasab ini? Apakah dia itu adalah orang biasa yang tidak dikenal, atau mereka itu adalah ulama, akhlak mereka seperti apa, atau mungkin mereka adalah penguasa. Nah, ini kita lihat semua dari awal, sejarahnya Ahmad al-Muhajir, begitu juga dengan anak beliau, mereka adalah orang-orang yang salih, orang-orang yang penuh dengan ilmu dan ketakwaan. Insya Allah, orang-orang yang seperti itu tidak akan melakukan klaim secara sepihak, karena mereka sangat memahami bahwa untuk mengaku-ngaku nasab itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Beberapa faktor yang lain juga yang perlu dipertimbangkan dalam masalah nasab, juga takrir ulama, baik itu ulama ahli nasab, atau ulama yang lainnya. Kita lihat sepanjang sejarah penuh dengan takrir ulama yang mengizbat, yang menguatkan semua nasab Bani Alawi ini. Dari abad ke abad ya, yang tercatat kita bisa lihat, itu yang tercatat Al-Janadi di abad ke-7, sebelumnya mungkin sudah ada di manuskrip-manuskrip lain, begitu juga di dalam syair-syair yang dinukil di abad berikutnya. Termasuk juga takrir dari penguasa, dari hakim. Kita lihat takrir dari para penguasa, Imam Yaman, misalkan di abad ke-14 juga mengizbat, di abad ke-13 juga mengizbat. Demikian juga dengan penguasa di Hijaz pada saat itu, Ashraf juga dari kolongan syarif. Ashraf maka mereka memberikan naqabat al-Ashraf, yaitu posisi kepemimpinan para syarif di Hijaz kepada saada Bani Alawi. Dan itu sebetulnya atas titah juga dari pemerintah Uthmani. Pemerintah Uthmani pada saat itu, mereka mengeluarkan keputusan bahwa hanya orang yang betul-betul sudah diverifikasi dan valid nasabnya yang boleh menyandang gelar Syed Syarif, pada saat itu. Begitu juga apalagi yang menempati posisi sebagai pemimpin para syarif. Nah, kepemimpinan Syed dan Syarif ini juga silik berganti terkadang pemerintah Uthmani yang langsung memberikan keputusan tersebut atau juga wakil mereka, yaitu para syarif, yaitu para penguasa Amir yang berada di Hijaz. Dan dilihat dari sejarahnya, Bani Alawi sering sekali malah dominan sekali. Mereka diberikan ke pemimpinan naqib al-Ashraf atau naqib al-Ashraf pada saat itu, pemimpin para syarif yang mengurus urusan-urusan mereka. Nah, dari sini sangat tidak logis ya, apabila seorang yang nasabnya diragukan, mereka dipilih sebagai naqib al-Ashraf di Hijaz, apalagi pada saat itu dan penuh dengan para ulama, dan para ulama juga memberikan takrir yang menguatkan nasab mereka ini. Misalkan penggunaan nama, kita tahu Bani Alawi itu adalah keturunan daripada Alawi, keturunan Alawi, makanya disebut dengan Alawi, karena salah satu dari leluhur mereka, kakek mereka bernama Alawi atau Alwi, yang biasa dikenal dengan dialek Hadhramud. Penggunaan nama Alawi itu sendiri, baru pertama kali digunakan di Hadhramud pada zaman itu, oleh beliau, anak yang bernama Alawi ini sendiri. Jadi belum ada nama tersebut digunakan sebelumnya, itu bisa dicek di kitab-kitab biografi, atau disebut dengan Tarajim. Alawi itu sendiri adalah nama yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Talib, baik itu keturunan atau pengikutnya. Nah, orang di zaman itu tidak ada yang merasa berhak, atau merasa ingin menamakan anaknya Alawi, karena mereka tidak bernisbah kepada Ali bin Abi Talib, hanya orang yang bernisbah kepada turunan Ali bin Abi Talib, yang merasa layak untuk menamakan nama tersebut. Selanjutnya juga yang terakhir, kita bisa lihat juga berbagai manuskrip, bahkan Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir itu dikenal sebagai muhadif, yaitu ahli hadis. Beliau meriwayatkan beberapa hadis, banyak hadisnya dan tertulis di maktutat, maktutat tertentu yang berada di Hijaz dan juga berada di Persia, bahkan bisa diakses, didapatkan oleh salah satu keturunannya memegang itu. Di dalam riwayat yang disebutkan di manuskrip tersebut, ada periwayatan dari jalur ahli al-Bait menyebutkan salah satu perawinya, itu adalah Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Jadi dari sini semuanya itu, semua faktor-faktor yang kita sebutkan tadi, dari syuhrawal istifadah, kemudian dari catatan-catatan sejarah, manuskrip, sejarah dan arkeologi, antropologi, keadaan sosial, siapa mereka, semuanya menunjang bahwa mereka ini, menguatkan dan mengizbat mereka, bahwa mereka ini adalah memang betul keturunan daripada Ahmad bin Isa al-Muhajir, dan bersambung nasabnya ke Rasulullah Muhammad SAW. Anda menyebutkan hal ini sudah pernah terjadi, dan juga terhadap kelompok para Syed lain, bisa diperjelas dan diberikan contohnya? Ya, memang hal ini sudah pernah terjadi sebelumnya di masa lalu, juga ada yang meragukan nasab para Syed dari grup yang lain juga, cuma memang kita lihat di saat ini banyak di-amplify, atau diperkuat oleh medsos ya, di internet, di era internet ini dulu, kan belum ada hal ini memang bukan hal yang baru, kita bisa lihat bahkan nasab para Sadah, kelompok Sadah yang sudah sangat-sangat terkenal sekalipun, juga di-challenge atau ditantang, ada juga yang tidak percaya dengan hanya mengandalkan satu-dua tulisan, jadi mereka menggunakan logika-logika saja, mereka mencoba menegasi nasab-nasab yang sudah masyur, misalnya bahkan nasab Qatadat itu, Al-Qatadat itu para asyraf Mekah, para penguasa-penguasa Mekah zaman dahulu, dan Medinah juga, mereka adalah para amir-amir di Mekah dan Medinah sampai ratusan tahun, yang mereka bahkan nasabnya dianggap memutawatir, disebutkan oleh Ibn Al-Kathir, oleh Ibn Al-Athir, itu pun juga ada yang meragukan, dianggap mereka ini datang menisbahkan diri, karena mereka menjadi penguasa pada saat itu, menisbahkan diri kepada keturunan Rasulullah, menisbahkan diri kepada Sayyidina Al-Hassan bin Ali, begitu juga dengan nasab Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani, bahkan menjadi masalah para ahli nasab pun juga ada, bahkan yang men-challenge, istilahnya meragukan nasabnya, seperti Ibn Inabah sendiri, memang ada beberapa versi, dan beliau juga dianggap tidak pernah mengklaim nasabnya ketika beliau hidup, karena baru cucu beliau yang menyatakan hal tersebut, tentu kita tidak menerima, kita lihat siapa Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani, orang shaleh, begitu juga cucu beliau, kemudian juga misalkan nasab dari keturunan Raja Maroko, yang sangat dikenal sekarang ini, mereka Al-Hassan, keturunan dari Ibn Al-Hassan, mereka mempermasakan salah satu datuk mereka yang di atas, di atas kali itu namanya Al-Qasim, Al-Qasim bin Muhammad, anak daripada Imam Muhammad Nafsul Zakiyyah, salah satu leluhur mereka, Muhammad Nafsul Zakiyyah bin Abdullah Al-Kamil bin Hassan Al-Muthanna bin Hassan bin Ali bin Abi Talib, disebutkan Al-Qasim ini, dia bukan anaknya dari Muhammad Nafsul Zakiyyah, di salah satu kitab nasab yang bahkan merupakan salah satu rujukan, tapi tahkik atau penelitian berikutnya, mengkonfirmasi keberadaan beliau, hanya saja ahli nasab tersebut, mungkin tidak menemukan atau khabar yang tidak sampai, juga dengan salah seorang keturunannya, Hassan Ad-Dakhil, keturunannya yang dikenal dengan grup Al-Alawiyin, Al-Filaliin di Maroko, kemudian juga Al-Ayashi, misalkan di Hijaz, yang orang mempermasalahkan karena salah satu daripada kakek mereka, tidak tertulis kitabnya di zaman itu, tidak tertulis itu kan bukan berarti tidak ada figurnya itu, apalagi kalau ingin dikaitkan di zaman tersebut, karena Ibn An-Nabah sendiri, misalkan salah satu pakar nasab, yang tentunya beliau nasabnya tidak ada masalah sama sekali, siapa yang meragukan nasab beliau, karena beliau juga ahli jenologi sadah, salah satu datuk beliau juga tidak tertulis selama lebih dari 100 tahun, 150 tahun di kitab nasab, ada beberapa kitab nasab yang tidak menyebutkan, tapi siapa yang mau percaya bahwa Ibn An-Nabah itu bukan seorang sayid, begitu juga dengan keluarga terkenal lain seperti Al-Ahdal, salah satu kakek mereka pun juga tidak tertulis, bahkan di atas sekali, adanya Ilma Musa Al-Kadhim, yang berdama Aun bin Musa, ada yang mempertanyakannya, kemudian ada kelompok sadah yang sangat terkenal, misalkan Bahru'ul Ulum, di Timur Tengah ya, dikenal dengan tokoh-tokoh ilmuannya, keluarga Bahru'ul Ulum dan keluarga Al-Hakim juga, itu juga dipermasalahkan, karena dianggap salah satu daripada datuk mereka itu, tidak ada, bahkan Ibn Funduk, dalam kasus Bahru'ul Ulum itu, keluarga Bahru'ul Ulum dan Al-Hakim, salah satu keluarga yang sangat terkenal di Timur Tengah, itu salah seorang ahli nasab, meragukan keberadaan daripada datuk mereka, juga dengan al-sadar juga dianggap, menisbahkan kepada salah seorang leluhur sayyid pada saat itu, jadi hal-hal seperti ini memang sudah pernah ada, bukan tidak ada, tapi semuanya itu tidak valid, karena sudah ditahkik oleh para ulama-ulama ahli nasab, akan kebenarannya, keluarga-keluarga ini semuanya memang sudah benar, masyur, mustafid, dikenal, diakui oleh para ahli nasab, ahli sejarah mereka adalah sadar, yang saya ingin sampaikan di sini, bukan hanya Bani Alawi saja yang di challenge, bahkan kalau untuk kasus Bani Alawi, belum ada satu ahli nasab pun, dari zaman dulu sampai di abad ke-20, yang meragukan atau yang menolak nasabnya, kecuali memang di abad ke-20 ada sudah yang ada yang mau tulis, dengan menggunakan yaitu metode yang sebetulnya tidak disepakati, oh tidak ada di kitab ini, di zaman ini, itu sendiri metode yang tidak ada, sebetulnya tidak ada kaidah dalam ilmu nasab, kira-kira mungkin seperti itu, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran, jadi bukan hal yang baru, hanya saja internet yang menambah, apa namanya, tersebarannya informasi ini. Dari berbagai carut-marut di sosial media mengenai masalah ini, ada yang menantang pembuktian nasab untuk keturunan Rasulullah menggunakan tes DNA. Bisa Anda jelaskan mengenai DNA itu sendiri, dan tes DNA itu seperti apa? Ya jadi, sebenarnya DNA ini masalah yang tidak sederhana, masalah yang cukup kompleks, harus dijelaskan sebetulnya oleh para ahlinya. DNA sendiri itu sebetulnya adalah satu materi genetik yang terdapat di semua makhluk hidup, termasuk manusia, kucing pun juga mempunyai DNA, tumbuh-tumbuhan juga mempunyai DNA, materi genetik ini membentuk dan menunjukkan siapa kita dengan segala karakteristiknya. Jadi, semua sifat-sifat kita itu memang terkandung di dalam DNA, yaitu asam dioksiribonukleat, kalau kita tertimbangkan dalam bahasa Indonesia. Jadi, DNA memang mengandung kode genetik yang tersusun dari senyawa bahasa, dengan empat tipe, yaitu adenin, sitosin, timin, dan guanin. Kemudian, DNA ini membentuk dua rantai panjang yang disebut dengan double helix, atau rantai panjang, dalam bahasa Indonesia double rantai ganda. Molekul DNA ini dikemas menjadi struktur seperti benang yang disebut dengan kromosom. Kita bisa lihat. Di dalam sel manusia, ada 46 kromosom, yang terdiri dari 23 pasang, yang masing-masing diturunkan oleh kedua orang tua kita. Di dalam setiap kromosom itu, ada terkandung jutaan DNA, bahkan ratusan juta terkandung kromosomnya. Jadi, manusia mempunyai 46 kromosom, terdiri dari 23 pasang, masing-masing dari pihak ayah, dan 23 dari pihak ibu. Kalau dipetakan, semua genom manusia ini dalam satu sel itu, berjumlah sekitar 3 miliar pasangan basa. Jadi, tadi kita sudah tahu, ada pasangan basa, ada empat ya, adenin, timin, guanin, sitosin, itu kalau dideretkan itu, ATCG itu ada 3 miliar pasang. Jadi, begitu banyak ya, di dalam genom manusia yang memberikan karakteristik siapa kita. Tes DNA sendiri itu, pada rasanya yang umum diketahui, itu adalah namanya autosomal DNA. Autosomal DNA ini adalah satu tes yang mengambil ya, mencoba mengambil, menderetkan sifat-sifat, mengambil gen, beberapa gen dari kita di kromosom tertentu, gabungan daripada ayah dan ibu, di lokus-lokus, atau area-area tertentu. Nah, kita bisa melihat dari autosomal DNA ini, keterkaitan antara seseorang, misalkan ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya, dari kesamaan pola. Jadi, mengambil beberapa lokus ya, beberapa area, ketersambungan antara anak dengan bapak, dan begitu juga dengan keluarga berikutnya. Jadi, distant relative mungkin, generasi berikutnya, generasi kedua, generasi ketiga, itu yang paling umum. Nah, dari sini juga, bisa diberikan estimasi, biasanya estimasi dengan menggunakan autosomal DNA ini, estimasi mengenai komposisi SIS ini, tapi kita harus paham, harus tahu bahwa, ini adalah estimasi yang, hanya berdasarkan statistik, jadi mereka mengumpulkan. Jadi, dulu itu pernah ada satu proyek ya, yang dilakukan oleh National Geographic Project, itu mereka coba kumpulkan sampai ratusan ribu sampel, ya katanya sampai mencapai 700 ribu, dan sampel-sampel ini perlu kita ingin, kebanyakan dikumpulkan dari orang-orang yang berada di Amerika. Jadi, orang-orangnya itu sampelnya kebanyakan dari Amerika, dan mereka juga melakukan interview, mereka bertanya orang tersebut, Anda dari mana asalnya? Mereka mau mencoba memetakan migrasi orang-orang, saya dari sini. Jadi, informasi migrasi itu, bukan berdasarkan asli etnisnya, tapi berdasarkan informasi dari orang-orang tersebut, yang kebanyakan berada di Amerika, dan kebanyakan orang-orang tersebut, berasal dari Eropa ya. Jadi, komposisi dari tempat-tempat yang lain, seperti Asia, atau Timur Tengah, atau Afrika, itu tidak banyak. Tujuannya memang untuk sekuens, untuk membaca DNA. Sehingga yang ada pada saat itu, database-nya yang lebih banyak berdasarkan referensi. Mereka akhirnya membuat referensi. Oh, jadi kalau lokasi-lokasi, tadi kan banyak sekali ya, 3 miliar pasang, mereka hanya melihat lokasi-lokasi tertentu saja. Untuk mengestimasi, ternyata lokasi-lokasi deret ini, dengan pola seperti ini, ETCG tadi, pengulangan-pengulangannya, itu banyak ada di orang-orang, misalkan orang yang berada di, yang berada di, mungkin di Inggris, atau di Eropa, oh ini orang-orang ini, kebanyakan orangnya berada di Spanyol. Oh, atau ini orang-orangnya, ternyata mereka, banyak orang-orang Afrika mempunyai ini. Akhirnya mereka memetakan itu. Nah, mereka mencoba, membandingkan, akhirnya dengan tes, dengan autosomal DNA, mereka membandingkan, dengan referensinya, apakah orang ini mempunyai pattern yang sama, apakah orang ini mempunyai pola yang sama, di daerah-daerah tertentu. Itu sebetulnya tidak berarti, 100% bahwa orang tersebut adalah, berasal dari etnis tersebut ya, cuma kebetulan mungkin, di etnis-etnis tertentu, oke, pola ini dominan, sehingga mereka bandingkan, oh orang ini, mempunyai sharing, dia mempunyai sharing, deret DNA di daerah-daerah sini. Dan kebetulan, deret DNA tadi, yang ETCG tersebut, itu banyak dominan, dimiliki oleh orang-orang, yang berada di daerah tertentu. Nah itu akhirnya mereka coba kerucutkan. Jadi itu sangat tergantung, dengan database-nya. Dan database itu memang, dari waktu ke waktu, diperbaiki ya, mereka, perusahaan-perusahaan DNA itu, mereka mencoba menambah, atau mengumpulkan, data-data, atau sampel-sampel baru, mencoba juga, menginterview, oke, ini daerah ini, kita sudah dapat lagi, dan mereka coba bandingkan ya. Tapi sama sekali itu tidak menunjukkan kepastian, apalagi untuk generasi-generasi sebelumnya, itu otosomal DNA sendiri, kita bisa lihat di berbagai situs tes DNA, hanya bisa mengestimasi, sekitar 5-6 generasi saja, keterkaitan ya, keterkaitan apalagi etnis-etnis. Dan setiap company, setiap company DNA, perusahaan DNA, tes DNA, itu mempunyai referensi sendiri-sendiri, dan berbeda-beda. Jadi, Anda bisa temui, tes DNA di perusahaan A, itu berbeda sekali, dengan di perusahaan B gitu, baik dari sisi komposisi etnis, atau di persentasenya itu, saya bicara ini, karena memang saya sudah lihat, dan saya sudah lakukan sendiri gitu, jadi bukan, bukan omong kosong ya. Kadang-kadang kita bisa lihat, ini kok ada satu, Anda punya etnis, yang sebetulnya sama sekali, nggak ada kita itu, di situ ya. Itu jadi kadang-kadang, memang tergantung oleh database-nya sendiri, dan kita tahu bahwa manusia ini, percampuran dari semua etnis, semua ras, nggak ada manusia yang asli, kecuali mungkin itu manusia yang, di Goa hidupnya sampai berabad-abad, dan mereka hanya, bercampur satu sama yang lain gitu, dan itu hampir tidak ada, di muka bumi ini. Nah kemudian, ada tes lagi, yang namanya Y-DNA, nah Y-DNA ini adalah, tes yang hanya memfokuskan, di kromosom Y, kromosom Y ini, kromosom Y ini, hanya diturunkan, dari bapak, dari kromosom Y ini, kita bisa melihat, pattern, kira-kira polanya, secara teori, dia tidak berubah, secara teori, tapi kenyataannya, kita akan lihat, bahwa kromosom Y ini, juga dipengaruhi, faktor-faktor yang lain, banyak para saintis, menjelaskan ya, dengan berbagai macam, penemuan-penemuan mereka, bahwa terjadi mutasi, genetik di kromosom Y tersebut. satu lagi, juga ada tes, yang namanya, mitokondrial test, yaitu tes yang hanya, memfokuskan, keturunan dari pihak ibu, jadi ada kromosom X, kromosom Y, jadi kromosom X dari pihak ibu, nah itu, adanya, di setiap manusia, ada mitokondrial, jadi yang di tes, adalah mitokondrialnya saja, untuk melihat, kesamaan pola, dari pihak ibunya, jadi, kita lihat dari jalur ibu, ibunya, ke ibunya, ada kesamaan nggak gitu loh, pola genetikanya tadi, pattern, di lokasi-lokasi tertentu, di deret DNA, yang 3 miliar deret itu, jadi nggak semuanya, para ahli melihat, oke, ini lokus-lokusnya, nah semakin banyak, kita tes lokusnya, semakin, akurasinya semakin, semakin tinggi. Satu lagi, mungkin, tes yang agak spesifik, yaitu mereka, ngetes, snip test, ada lokasi-lokasi tertentu, yang dinamai, dinamai dengan, pola tertentu, dinamakan, oke, lokasi nomor, 1 juta sekian, dari daerah DNA, ini namanya, sekian polanya ini, nah itu, kadang-kadang orang melakukan, tes itu spesifik, snip test, oh saya sama nggak, dengan si B, mungkin orang yang, punya kekerabatan, spesifik gitu, dia bisa hanya, tes di lokasi itu aja, positif atau nggak, kalau nggak positif, di sini, kemungkinan tidak ada, itu kadang-kadang dilakukan juga, spesifik, namanya snip test, spesifik area, spesifik location, di daerah DNA, lalu dapatkah, tes DNA, membuktikan, seseorang keturunan, Rasulullah s.a.w. ya ini, ini pertanyaan menarik ya, ini yang lagi, tren ya, mungkin begini, kalau jawaban pendeknya, short answer, kalau dalam bahasa Inggris, short answer is no, jadi tidak, kenapa, banyak alasan, untuk menjawab ini, kenapa tidak gitu, pertama, tidak ada, scientific project, satu project, satu jurnal ilmiah pun, yang terbukti secara science, kita bicara scientific ya, dalam, apa namanya, control environment, jadi, satu lingkungan yang dikontrol, yang betul-betul di review, yang bisa mengkonfirmasikan, seperti apa sih, gen, atau DNA Bani Hashim itu sendiri, itu, itu nggak ada, boleh dilihat di semua scientific journal, kalau kita mengklaim sesuatu itu, tentu harus berdasarkan evidence, berdasarkan bukti-bukti, scientific journal, para ahli memberikan scientific report, nah itu, itu tidak ada, tidak pernah ada, jadi tidak ada, kesepakatan yang namanya, seperti apa sih, gen Bani Hashim itu sendiri, itu satu, ya, kemudian kedua, kenapa, tidak bisa seperti itu, karena, banyak faktor, memang, ternyata dari berbagai, tes DNA yang dilakukan, di chromosome Y, ini kita bicara yang dari ayah ke ayah, ya, paternal test, paternal test itu, paternal lineage, jadi yang, Y DNA, yang dilakukan untuk, tes dari, apa namanya, jalur ayah, kromosom Y nya sendiri, itu ternyata, tidak bisa ditemukan, kesamaan untuk orang, dengan generasi-generasi yang jauh, misalkan, 500 tahun, 700 tahun, itu tidak bisa dipastikan, karena terlalu banyak, variasinya, dan banyak perbedaan-perbedaan, yang tidak diketahui, bisa juga, karena faktor environment, faktor lingkungan, faktor dari, juga, kemungkinan pihak ibu, walaupun ini sendiri, masih diperdebatkan oleh, para scientist, oleh para ilmuwan, dan faktor-faktor yang lain juga, banyak jurnal-jurnal, menyebutkan bahwa, bahkan, faktor, makanan itu sendiri, dalam periode yang lama, ya, mengenai, seperti, lactose tolerance, jadi toleransi badan kita, terhadap susu, itu juga, kalau orang yang minumnya susu, terus, lama sekali dia, itu bisa terjadi perubahan, juga, faktor, yang kemungkinan dari pihak ibu, karena memang, ada satu penelitian, yang sebelumnya, belum diketahui, tahun 2003, itu baru, baru mulai diketahui, itu ada, satu fenomena, yang disebut dengan, microchimerism, microchimerism itu adalah, keberadaan, sel, yang berada di, di individu, ya, yang itu sebetulnya, berasal dari, orang lain, jadi bukan berasal dari, dia sendiri, atau ibunya, itu bisa jadi, sel yang berbeda, yang bisa berasal dari, dari pria, dari, dari ayahnya, atau dia, juga, mungkin, karena mengandung, jadi, ada satu artikel, yang menyebutkan, artikelnya itu, male microchimerism, in women without sons, itu diterbitkan, sekitar, 2005, kalau gak salah ya, itu dari, artikel, jurnal ilmiah, ini kita gak bicara, apa yang, beredar di internet, ini jurnal ilmiah, jadi ternyata, wanita itu, terkadang mereka, ada faktor, faktor luar ya, itu unrecognized, dia bilang, unrecognized factors, kadang-kadang mungkin juga, karena, faktor aborsi, ya, itu juga ada faktor, dari pihak ayah, pihak suaminya, itu berkontribusi, gitu, di dalam genetik, wanita itu sendiri, jadi anaknya perempuan, tapi, ternyata, ada kontribusi, genetik, kromosomuannya, begitu juga, dari, kehamilan sebelumnya, atau juga, yang ditransfer oleh, saudaranya sebelumnya, bahkan, ada yang juga, mempunyai teori, hubungan, dari suami istri juga, itu semuanya, akhirnya, mempengaruhi, perubahan, genetik tersebut, dan hal ini, juga bisa terjadi, untuk orang, laki-laki, tidak hanya, perempuan, saja, hal ini, mungkin saja, terjadi, dan memang, dilihat dari berbagai, apa namanya, data-data, ternyata tidak adanya, kesamaan, nah, untuk mendukung teori ini, sebetulnya gini, kita bisa lihat, dari sisi, penelitian sendiri, memang para, peneliti-peneliti, itu mencoba, bisa enggak sih, kira-kira, untuk mendeteksi, Y-chromosom, penurunan Y-chromosom ini, untuk, masyarakat-masyarakat tertentu, mereka mau mencoba, mencoba, mencet, jadi keturunan, jadi kebetulan, memang banyak perusahaan-perusahaan, DNA ini, dimiliki oleh, pengusaha-perusaha Yahudi, mereka punya uang, dan mereka juga, punya interest, yang sangat, besar, di masalah, apa namanya, keturunan DNA, dan sebagainya, jadi mereka, mau mencoba, meneliti, ini ada cerita juga, dan jelas, scientifically, mereka kumpulkan, orang-orang, dari, kelompok mereka, yang disebut dengan, Kohanim, Kohanim, jadi Kohanim ini, adalah, orang-orang, yang mengklaim, diri, yang dianggap, mereka adalah, keturunan dari, Nabi Harun, jadi, kalau kita lihat, mungkin di, dunia modern ini, biasanya yang bernama, punya nama, last name ya, nama akhir, nama family-nya, Kohen, atau Khan, itu adalah, keturunan dari Kohanim, pada satu periode dalam sejarah, itu Kohanim, mereka, hanya, menikah, antar mereka saja, jadi, Kohen dengan Kohen, Kohanim dengan Kohen, mereka itu adalah, serata yang, yang spesial, di komunitas Yahudi, karena, dulunya mereka, adalah para, agamawan, jadi, ulama-ulama Yahudi, itu, rabai-rabai yang spesial, itu Kohanim, mereka melakukan penelitian, terhadap kelompok Kohanim, yang hanya, menikah pada saat itu, satu sama lain, dengan Kohanim, begitu juga, mereka juga, tes dengan kelompok, Yahudi yang lain, dengan grup Lewi, Lewi itu adalah, salah satu daripada, dua belas, suku Yahudi, mereka coba cek, benar gak, ini kira-kira, bisa gak kita trace, Kohanim ini, keturunan Kohanim, yang sudah 2000 tahun ini, mereka lakukan penelitian, betul-betul serius, ini saintifik, bukan cuma, berdasarkan internet, mereka kumpulkan, ratusan orang, Kohanim tersebut, akhirnya mereka tes, ketika mereka tes, ternyata, mereka temukan, memang, banyak kesamaan, dari orang-orang, yang mempunyai, jalur keturunan, Kohanim sendiri, tapi mereka tetap, tidak menemukan, 100% sama, ternyata, banyak, ini orang-orang, Kohanim, termasuk Kohanim juga, itu, mempunyai, pola genetik Y, yang dinotasikan, dengan haplogroupnya, untuk di grupnya, haplotype yang lebih kecil lagi, dan, SNIP, pattern, atau pola-pola tertentu, di daerah DNA-nya, itu ternyata, mereka berbeda, padahal, orang-orang ini, memang sudah, jelas sekali, disebut, dengan Kohanim, dengan metode, yang sangat, saintifik, mereka tidak bisa, temukan, mereka tetap, memang oke, kita lihat ada, satu model type, jadi ada, ada satu pola, yang akhirnya, mereka sebut dengan, Kohanim model, Kohanim model itu, satu pola, genetik, yang biasanya, muncul, di kelompok Kohen, tapi tetap, kelompok itu, model ini, atau pola ini, tidak ditemukan, di sebuah Kohanim, jadi terjadi, memang, perubahan-perubahan, tidak semua orang, Kohanim sendiri, mempunyai, tipe tersebut, sehingga, tidak bisa dipastikan, bahwa orang tersebut, adalah dia, Yahudi, atau tidak, bahkan Kohanim, atau tidak, apalagi, Yahudi, atau tidak, ada lagi, kemudian, banyak penelitian ilmiah, terhadap, apa namanya, orang-orang, di kelompok yang lain juga, pernah terjadi, satu penelitian, di kelompok masyarakat Zulu, daerah Afrika itu, yang mereka itu, sangat terisolasi, mereka tidak, berkumpul, sama orang lain, dan tidak bercampur, apa namanya, secara genetik, dengan, suku-suku yang lain, mereka, coba lakukan, paternity line, tes, melihat YDNA-nya, ternyata, tidak juga, seragam 100%, untuk, generasi yang sangat jauh, kita tidak bicara, dengan lima generasi, enam generasi, kita bicara ratusan tahun, ini generasi yang sangat jauh, ternyata, terjadi variasi, variasi juga, kemudian mereka, coba lakukan juga, di masyarakat Viking, hal yang sama, mereka temui juga, tidak ada coherence, tidak ada 100%, secara statistik, yang bisa memastikan, oh ini orang ini betul, exactly, 700 tahun lalu, 1000 tahun yang lalu, adalah keturunan Asia, zaman Rasulullah, 1500 tahun yang lalu, lebih jauh lagi, yang pernah ada juga, sempat dilakukan itu, di masyarakat Islandia, dengan sekelompok masyarakat tertentu, yang sangat tertutup juga, itu mereka akhirnya dapat, itu up to 500 years, sampai sekitar 500 tahun lalu, tapi terbatas juga, ketika mereka extend lagi, ke grup yang lain, itu sudah terjadi, perbedaan-perbedaan, dan tidak match, sehingga, hal tersebut, mengindikasikan, menyimpulkan bahwa memang, untuk mendeteksi keturunan yang jauh-jauh, itu tidak, apa namanya, capability, atau kemampuan teknologi, yang sekarang ini, memang belum bisa, dan juga belum mengetahui, kenapa bisa terjadi, variasi-variasi seperti ini, tadi juga kita sudah sebutkan, bahwa ada microchimerism, jadi, satu faktor, faktor luar, faktor dari pihak ibu, yang bisa jadi, juga mempengaruhi, terbentuknya, meiosis, yaitu ketika, apa namanya, sperma terbentuk, ya, itu, ada faktor dari pihak ibu, atau juga ada faktor yang lain, yang di luar, yang belum diketahui oleh para saintis, kenapa, kok bisa berubah, nah, kita bisa lihat, dari berbagai jurnal, ya, saya mau menunjukkan sedikit, beberapa jurnal-jurnal imia, mengenai, masalah, apa namanya, pembuktian mengenai Yahudi ini, ya, pertama, mutation rate, mutation rate, kita bisa lihat di jurnal, di New York Times juga, menyebutkan, bahwa, male chromosomes may evolve, fastest, satu artikel, di tahun 2010, di New York Times, yang menyebutkan, bahwa, kromosom pria, Y DNA itu berubah, ya, berubah lebih cepat dari kromosom X, jadi memang ada perubahan, setiap pattern di DNA itu sendiri, menunjukkan umur, dan lain sebagainya, kemudian juga ada satu artikel juga, di majalah Science Daily, tentunya dari para pakar, ya, mereka juga menyimpulkan, bahwa kita ini sebetulnya bermutasi, ada konversi, ya, satu artikel, yang di-publish, oleh American Journal of Human Genetics, di tahun 2009, itu disebutkan, gene conversion between the X chromosome, and the male specific region of Y chromosome, at certain location, jadi, ada perubahan, antara X chromosome, dan region tertentu, di male specific chromosome, jadi region genetik pria, itu bisa terjadi perubahan, itu ada jurnal ilmiahnya, Nah, oleh karena berbagai macam faktor ini, berbagai macam faktor perubahan genetik tersebut, maka para saintis, akhirnya selalu menuliskan public warning, warning, hati-hati bahwa, ancestry test, tes keturunan, bahkan yang biasa itu, itu mempunyai, apa namanya, scientific backing yang sedikit sekali, jadi, mempunyai nilai saintifik yang, tidak, tidak bisa diandalkan, dan tidak diakurat, bahkan mereka sebagian menyebutkan itu, sebagai genetic astrology, yang terjadi sekarang ini, adalah di dunia bisnis, karena mereka melihat, memang genetic ancestry, ethnicity test, ini sangat laku, jadi perusahaan-perusahaan DNA itu, mereka banyak mengiklankan, gitu loh, ancestry testing, dan memberikan impresi, seakan-akan inilah, tes yang bisa memastikan, anda adalah keturunan si A, si B, untuk generasi-generasi yang jauh, tentunya, itu tidak, tidak betul, ada satu orang, profesor ya, profesor dari, University College of London, itu profesor, David Balding, dan juga profesor Thomas, Mark Thomas, di situ, bahkan beliau, memberikan warning ya, warning, di public statement, bahwa, menurut dia ya, ini statement yang, mereka katakan adalah, you cannot look at DNA, and read it like a book, or a map of journey, without supporting historical evidence, anda tidak boleh, dan tidak bisa melihat, DNA, dan membaca DNA test itu, dan melihat, peta, perjalanan, migrasi, dan lain sebagainya, tanpa, menggunakan, supporting historical evidence, tanpa menggunakan, pendukung-pendukung, sejarah, seperti itu, karena, akhirnya, kita akan, apa namanya, misled, terkecoh, gitu loh, dengan, dengan hal seperti ini, nah, kembali tadi, dengan mengenai, masalah, nasab, itu, Rasulullah, itu sendiri, nah, sebetulnya, ini, berawal dari, satu orang pengusaha, perusahaan DNA, kebetulan, dia juga seorang pengusaha, Yahudi, namanya, Bennett Greenspan, Bennett Greenspan, melihat potensi bisnis, di sini, dia melihat potensi bisnis, dari tes Cohen, mungkin kita bisa, pakai ini, walaupun, sebetulnya, secara saintifik, secara ilmiah, tesnya, grupnya Yahudi Cohen, itu sendiri, tidak bisa, memastikan ya, ke Yahudian seseorang, tapi dia melihat potensi bisnis, oke, kita coba, tawarkan aja, ke publik, mungkin ada grup-grup, orang tertentu, yang tertarik, mereka akan, ngetes sendiri, nah, akhirnya, memang, saya pernah mendengar, bahwa, ada sekelompok orang, di Timur Tengah, yang dianggap, dan mungkin mengaku, sebagai Bani Hashim, mereka itu, akhirnya, mereka coba tes, tes, oke, ini ternyata muncul, polanya seperti ini, haplog grupnya, itu pengelompokan, ngelondongan tadi, pola DNA, haplog grupnya di sini, oh, dia punya esnipnya di sini, nah, dianggaplah orang ini, satu, dua orang, tiga orang, mungkin sepuluh orang ini, oh, inilah, ternyata, ini adalah keturunan Rasulullah, kita tidak tahu, orang ini siapa, dari mana mereka, ada yang menyebutkan, oh, ini dari Jordan, katanya diri kajar, tidak pernah ada statement resmi, dari kerajaan Jordan, sama sekali, bahwa, siapa orang ini, ternyata, ya itu hanya beberapa individu, oke, mereka kemudian tes lagi, tes lagi, kelompok orang, yang mungkin ada family, ya terlihat memang ada kesamaan, tapi, akhirnya, menjadi seperti, yang tadi lagi, kelompok-kelompok Yaudi, ternyata tidak sama, terus kemudian, ada kelompok Syed yang lain lagi, sorry, yang punya nasab, yang sangat kuat sekali, itu di Timur Tengah, dia punya pattern, polanya itu berbeda, kemudian ada Syed-Said juga, yang di India, punya pattern, itu berbeda juga, dan menunjukkan, ada faktor mungkin, kontribusi dari, pihak ibu, yang mengubah, pola genetik yang bersangkutan, juga, sebagian sadah, yang ada di Afrika Utara, katanya, ada kelompok, yang bahkan, juga sangat kuat, yaitu, termasuk dari keluarga, kerajaan Maroko, itu berada di haplogroup, yang sangat berbeda sekali, yang tadinya ini haplogroup J, katanya, yang ini haplogroup G, kita melihat perbedaan pola, dan dari beberapa ratus orang saja, yang ngetes, dan mungkin sebagian spesifik, karena banyak sekali kan, kelompok SADA yang lain, yang tidak pernah dites, kelompoknya seperti apa, kita lihat, mereka bervariasi sama sekali, sehingga untuk ngetes, nasab yang jauh itu, sama sekali, tidak bisa digunakan, metode DNA ini, pernah juga akhirnya, karena memang tadi, secara bisnis kan, menjadi ramai, banyak orang, akhirnya coba ngetes di sini, kebetulan di Timur Tengah, mereka itu, sangat senang ya, dengan nasab, jadi bukan cuma, kelompok Bani Hashim, ada juga kelompok Quraish, ada juga kelompok, yang mencoba mengetes, Bani Tamim, oh kita ini dari keluarga, kelompok Bani Tamim, mereka coba, itu dilakukan di Timur Tengah, ternyata, pattern mereka, polanya berbeda semua juga, bahkan satu lagi, yang paling mungkin, menarik juga, okelah, ini kita, apa namanya, ternyata berbeda, coba kita tes, dengan satu kelompok Quraish, yaitu, kelompok Bani Shaibah, Bani Shaibah, itu dikenal, adalah, penjaga, yang pemegang, kunci Kaabah, pemegang kunci Kaabah, ya Bani Shaibah, Shaibi atau Shaibah ini, dan mereka, turun-temurun, dari zaman Nabi, sampai zaman sekarang, mereka estafet, menerima kunci Kaabah, menurut berita, ya kita kalau, me-refer ke internet, menurut berita, salah seorang dari, keluarga tersebut, Bani Shaibah, mereka melakukan, DNA tes, dan ternyata, tes DNA nya, sama sekali, tidak sama, dengan, sebagian tes, yang dianggap, yang kita bisa dianggap, oh ini sebetulnya Quraish, Bani Hashim, lah bagaimana mungkin, orang yang secara, historical, secara sejarah, mereka, sadanatul Kaabah, disebut pemegang kunci Kaabah, yang sudah pasti, nasabnya jelas, Quraish berbeda dengan, sekelompok orang yang lain, gitu, bahkan, kalau kita bicara haplogrup, itu beda sekali, wah ini kok ribuan tahun, beda, jadi memang tidak ada, satu pattern, yang bisa, memastikan, hasilannya, orang-orang ini, si A, adalah keturunan si B, dengan, jarak yang begitu jauh, karena macam-macam faktor tadi, yang belum diketahui oleh science, jadi, kesimpulannya seperti itu, jadi, ya tidak bisanya itu, bukan, tidak mau, oh, tidak mau, oh, tidak bisa, memang, toolsnya, tidak memungkinkan, untuk melakukan, apa namanya, pembuktian secara DNA, untuk nasab-nasab, yang jauh, oleh karena itu, ya, bahkan kelompok Yahudi sendiri, ya, mereka, di salah satu jurnal ilmiah, mereka, melakukan penelitian, yang ditulis oleh, Brinkman, oleh, Nebel, Villon, itu, disitu disebutkan, bahwa, memang tidak bisa, dan ini diterbitkan, oleh American Journal of Human Genetics, kemudian juga, salah seorang, peneliti juga, Falk, di tahun 2015, juga menulis di jurnal ilmiah, Frontiers of Genetics, atau, majalah, genetika, ya, disitu menyebutkan, kesimpulannya, dari artikel ilmiah dia, adalah, genetic markers, cannot determine, Jewish descent, jadi, genetic marker, yang tadi, kita sebut, pattern-pattern, pola-pola ini, tidak bisa, memastikan, keturunan Yahudi Anda, nah, demikian juga, yang lain, yang banyak sekali, juga artikel-artikel, ilmiah, yang menyebutkan, hal ini, saya juga akan, mencoba, mengquote, disclaimer, yang ada di berbagai, situs-situs genetika, situs-situs genetika, bahkan di situs-situs, genetika DNA-nya, orang-orang Yahudi sendiri, ya, ini satu, salah satu, daripada, artikel ilmiah juga, menyebutkan bahwa, it was suggested, dia bilang, that, to lead the public mistake, the genetic findings, a scientific evidence, that Kohanim, were descendant of Aaron, himself, ini, menunjukkan, suggesti yang tidak benar, bahwa, menunjukkan ke public mistake, jadi, kebohongan publik, bahwa, genetic finding, yang ada itu, menunjukkan, mereka adalah keturunan Kohanim, juga, di salah satu situs genetika, yang bernama, sequence.com, di situ disebutkan, Jewishness is more difficult to identify, in genetic testing, than other ethnic groups, yang artinya, keyahudian seseorang itu, lebih susah dibuktikan, bahkan, dibandingkan dengan, genetik atau ethnic group yang lain, this is because, there is no specific gene, that makes a person as Jewish, karena gak ada, ternyata, gen, atau gen, yang membuat seorang itu, adalah disebut dengan Yahudi, di bilang, straightforward DNA examination, cannot conclusively tell a person, whether or not, they are of Jewish descent, di bilang, hanya tes DNA saja, di bilang, sama sekali tidak bisa menyimpulkan, Anda adalah seorang Yahudi, atau merupakan bagian daripada, populasi Yahudi, demikian juga, di situs DNA Yahudi yang lain, disebutkan, tidak ada, dalam DNA Anda, yang dapat memberitahu, apakah Anda itu termasuk orang Yahudi, atau yang lainnya, satu-satunya cara, untuk membuktikan, keturunan Yahudi, adalah dengan, menghubungkan sisilah keluarga Anda, dengan leluhur, yang secara historik, dikonfirmasi sebagai Yahudi, nah ini orang Yahudi, yang sudah melakukan, scientific research, mereka menyimpulkan seperti itu, karena ternyata, mereka banyak sekali, bervariasi, haplogroupnya, ada yang haplogroup E, yang banyak ada di Afrika, ternyata ada haplogroup G, yang ada di Timur Tengah, dan juga di daerah Kaukasus, bahkan Raja Richard III, yang jelas-jelas orang Eropa, itu mempunyai haplogroup G, katanya padahal, beliau itu tidak ada hubungan sama sekali, dengan Timur Tengah, dan Kaukasus, sehingga, memang kita tidak bisa, istilah yang mengukur panjang, dengan timbangan berat, karena hasilnya akan berbeda, memang toolnya, tidak bisa digunakan untuk itu, jadi seperti itulah. Lalu pada kondisi seperti apa, tes DNA efektif untuk digunakan? Ya, tentunya, tes DNA ini, bukan berarti tidak bisa digunakan, seperti saya sebutkan tadi, itu tidak bisa digunakan, untuk mendeteksi, keturunan yang sangat jauh, tapi DNA, teknologi DNA sangat efektif, dan memang diakui, sangat akurat sekali, untuk mendeteksi, paternity test, misalkan, antara orang tua dengan anak, itu bisa dikonfirmasikan, dengan akurasinya, dengan akurasinya yang sangat tinggi, atau mungkin beberapa generasi dekat, mungkin sepupu, atau kakek, nenek, dan lain sebagainya, itu sangat bisa dilakukan, tapi ketika jauh, ya itu menjadi pertanyaan besar. Kemudian juga untuk, masalah-masalah forensik, kriminal forensik, untuk mendeteksi, perbuatan-perbuatan kriminal, ini siapa yang melakukan, itu banyak sekali, manfaatnya yang bisa dilakukan, kita bisa lihat, bahkan di film kan, dan di pengadilan, bisa membuktikan, orang-orang yang berbuat, kriminal itu, dari DNA-nya, itu juga bisa dilakukan, kalau ada dispute, antara, orang yang mengklaim anak, anak ketukar, misalkan di, ada di rumah sakit, ini anaknya siapa, itu bisa dilakukan, dan itu diperbolehkan, memang di, dalam agama, juga untuk mengetahui, akibat terjadi bencana, berbagai hal, bencana, perang, sehingga, antara keluarga itu, terpisah, mereka perlu dilacak, kan, siapa keluarganya, ketika, mau dikumpulkan, nah itu, tes DNA, sangat efektif, digunakan, untuk hal-hal seperti ini, juga dalam hal, imigrasi, dan lain sebagainya, juga diperbolehkan, untuk dilakukan. Apakah klaim, beberapa pihak, bahwa berdasarkan, tes DNA, mereka merupakan, keturunan suatu kabilah, atau ulama besar, yang berjarak, bahkan seribu tahun, dapat dibuktikan, secara ilmiah? Ya, ini lagi-lagi, memang menarik, menjadi hot topic, mungkin, jawabannya, kembali lagi, seperti tadi, jawabannya, tidak bisa, karena terjadi variasi, dari variasi DNA tersebut, kita bisa lihat, misalkan ada kelompok, ya ini saya sebutkan ya, memang ada perusahaan di Amerika, yang didirikan oleh, Bennett Greenspan tadi, perusahaan, namanya Family Tree DNA, kebetulan lokasinya, juga di Houston ya, saya tahu itu lokasinya, di mana, Bennett Greenspan, melihat opportunity, bisnis, dan, dia, memfasilitasi, interest group, beberapa interest group, jadi kalau, siapa yang mau, ngetes DNA, oke, saya fasilitasi ini, mau bikin grup-grup sendiri, misalkan keluarga, katakanlah orang Batak, mau bikin sendiri, oh ya, siapa yang mengaku sebagai orang Batak, masuk, itu di interest group, nanti kita kasih adminnya, mereka kumpulin, ya kita lihat polanya, kayak gimana, sama atau enggak, demikian juga, mungkin ada orang, yang mempunyai keluarga, dengan last name, mungkin, Smith, atau apa, walaupun belum tentu orang itu, ber, apa namanya, ada hubungan, atau misalkan orang Jawa, nah demikian juga, dengan orang-orang yang di daerah Timur Tengah, karena mereka, mungkin banyak yang tertarik, dengan masalah nasab, mereka akhirnya banyak, banyak sekali, yang melakukan tes-tes tersebut, gitu loh, ada grupnya, Kohhton, ada grup Adnan, mereka mau lihat, ada enggak kesamaan pola, antara grup Kohhton dengan Adnan, yang secara, menurut sejarah, katanya, oke, ini grup Adnan, ini adalah keturunan Nabi Ismail, grup Kohhton ini berbeda, tapi yang mereka dapatkan, ternyata, terjadi, berbagai macam variasi, yang tidak sesuai dengan, bukti-bukti sejarah, demikian juga, yang lebih spesifik, ke daerah Bani Tami, Bani Hashim, saya sudah sebutkan, Sadana Tulka Abah, nah ini mungkin tokoh, ada juga yang, di Family Tree DNA itu, bahkan tokoh, misalkan, kalau tokoh Islam, ya kita lihat, misalkan Sheikh Abdul Qadir Jailani, ada yang mengklaim, seperti itu, Sheikh Abdul Qadir Jailani, di Family Tree DNA ada, difasilitasi orang-orang, yang merasa, mengaku, atau diakui, sebagai Sheikh Abdul Qadir Jailani, ternyata, dari, berapa orang tersebut, 91, mungkin hanya, sekitar 6, atau 7 orang, exactly, saya, detailnya, gak hafal ya, berapa nama, tapi di bawah 10 orang, itu yang hanya, berada dalam satu grup, yang berkelompok sama, sementara yang lain, yang juga Jailani, ada yang bukan Jailani, memang kita tahu, yang kebetulan, mereka juga ada, dari Indonesia, Abdul Qadir Jailani, mereka tidak berada, di grup yang sama, jadi mau bagaimana ini, kita mau bilang, orang ini, betul-betul bukan Jailani, padahal, sebagian mereka betul, sorryhun nasab, orang yang mempunyai, nasab yang jelas, dan bahkan, kalau kita lihat lagi, dari kelompoknya Jailani, itu di grup J, wala, haplog grupnya 172, ya J172, disitu 171, itu sama sekali, tidak bersambung, dengan grup yang tadi, yang disebut dengan Quraish, atau grupnya, yang keturunan Al-Hassani, keturunan Senna Hassan, lah, ini mau bagaimana, kita bilang, yang grupnya Jailani, bukan yang keturunan Senna Hassan, karena tidak, tidak match, kita tidak mau begitu, karena ini, seperti tadi, kembali lagi, kita mau ngukur, apa namanya, panjang, dengan timbangan, yang keluarnya, berat, yang ada di, di masyarakat sekarang ini, itu di, sosial media, sosial media itu, memang, mengeluarkan, ya itulah, memang, ada sebagian, di drive oleh, faktor-faktor bisnis, perusahaan-perusahaan genetik itu, ya mereka melihat, ini opportunity, dan ini, akhirnya menimbulkan, sebetulnya, kekacauan, dan ini, ini sebetulnya sudah terjadi, di Timur Tengah ya, mungkin di Indonesia kita, tidak terlalu banyak, yang fokus atau tertarik, dengan masalah tes DNA ini, tapi di Timur Tengah, dalam belasan tahun terakhir ini, terjadi kekacauan, oleh karena itulah, kemudian, Majma'a Fiqhi, jadi lembaga Fiqih Saudi Arabia, di Mekah, waktu itu, mengeluarkan statement, mengeluarkan koror, yang melarang, metode ifbat DNA ini, untuk nasab-nasab, yang nasab-nasab jauh, itu ada koror, dari Robita Alamil Islami, dalam pertuan mereka, yang ke-16, yang disebutkan tahun 2002, ini bahkan, itu koror nomor 95, ya, itu, yang terkait, mengenai tes DNA, ini saya bacakan saja, korornya, ada, itu ada empat koror, disini yang menarik, adalah koror, nomor tiga, dan nomor empat, disebutkan, ya, thalithan, disebutkan thalithan, yaitu, yang ketiga, yang ketiga, tidak diperbolehkan, secara syariat, untuk mengandalkan, tes DNA, untuk menafikan nasab, untuk menolak nasab, dan bahkan, tidak diperbolehkan, metode tersebut, sebagai, syarat utama, untuk li'an, kemudian, ini yang lebih menarik lagi, koror nomor empat, ini yang sangat penting sekali, ini bilang, ini koror nomor empat, layajuzu istiqdam al basmah, al warathiyah, biqas di ta'akut, min sehatil ansab, al thabitah syara'an, ini koror dari, Rabi Ta'ala Islami, organisasi Islam internasional, diakui seluruh dunia, artinya, tidak diperbolehkan, menggunakan, metode DNA, dengan tujuan, untuk memastikan, nasab-nasab, yang sudah pasti, yang sudah diakui, secara syariat, dan ansab, para nasab-nasab, yang sudah diakui secara syariat, itu nasab-nasab, yang seperti tadi itu, seperti nasab Bani Syaibas, dan Tuhul Ka'bah, pemegang kunci Ka'bah, dan terus dibilang, ini bukan, dari Nabi, ini dari Nabi, yang memberikan, apa namanya, mandat, menjaga kunci Ka'bah, sampai sekarang ini, ternyata mereka ketika ditemukan, sebagian keluarganya, ada yang beda, oh ini muncul, katanya, ini banyakan pola ini, ternyata, polanya ada dari India, padahal tidak mungkin, hal itu terjadi, begitu juga, nasab Sada, Sada yang berbagai macam, ternyata, ada grup Sada, misalkan Ar-Rifa'i, itu muncul di, hubungan grup yang berbeda, ada lagi grup Sada yang, sangat sorih, nasab, sangat terkenal, itu di daerah Irak, misalnya, itu, Musyak Sha'in, itu, para Syed yang, mereka itu dulu, Amir ya, maksudnya, termasuk punya, kedudukan, di daerah Irak, itu juga berbeda, haplogrup atau patternnya, dengan sebagian orang-orang, yang kebetulan, sudah ngetes, sudah ngetes, munculnya berbeda, dan dijadikan referensi, jadi tidak ada referensi, kalau kayak gini kan, jadi semua akhirnya, menjadi masalah, oleh karena itulah, tidak diperbolehkan, oleh Robita Al-Alim-Islami, menggunakan metode DNA ini, sebagai, jalan untuk melakukan, tes, demikian juga, Darul Ifta di Mesir, itu lembaga fatwa di Mesir, itu juga memberikan, statement yang sama, itu menolak, garis keturunan, melalui tes DNA, seperti apa, kemudian, metode apa yang diperbolehkan DNA, saya sudah jelaskan tadi, hal-hal tertentu, untuk nasab yang dekat, boleh. Lalu bagaimana bersikap, dengan adanya hasil tes DNA, salah satu dari Alawin, yang justru, lebih dominan gen India, dan sangat kecil gen Arabnya? Ya, oke, ini juga, satu hal tadi, kembali lagi, ke masalah sosmed, dan, ke terserbaran informasi, yang sebetulnya, perlu dipertanyakan. Pertama, sebetulnya, yang paling penting dulu, adalah, ini kembali lagi, tesnya adalah, autosomal DNA, itu adalah mixture, adalah percampuran, dari pihak ayah, dan pihak ibu, bahwa tes, otosomal DNA ini, ini sangat dipengaruhi sekali, oleh, oleh database, jadi, tergantung, referens databasenya, saya dites mungkin, database yang salah, saya bisa jadi, dianggap orang irian, bisa aja, karena di compare, oh ternyata, seperti ini, pattern itu, adalah, kebanyakan, ada orang-orang Afrika, yang lebih penting lagi, adalah manusia ini, memang, percampuran dari, sebagai semua ras, kita tidak ada, manusia yang, yang murni sama sekali, dan, siada, atau kesayitan seseorang itu, tidak ada urusan dengan rasnya, dia bisa saja, dominan, ras melayu, mungkin, for instance, sebagai contoh ya, saya, sudah melakukan tes DNA, saya sangat dominan sekali, etnis Indonesia saya, melayu, sangat kuat gitu loh, terus ada, yang mungkin, etnis yang, yang kita gak punyai bahkan, nah itu tergantung, dari, reference database nya, nah untuk, tes-tes seperti itu, kita tidak tahu, reference database mereka itu, seperti apa, satu, kedua tadi kan, memang, manusia, itu, kumpulan dari berbagai ras, dan tidak ada hubungan, sama sekali dengan, kesayitan atau tidak, oke, ada gen Arab nya, atau timur tengahnya, atau banyak, atau tidak, kita bisa tes, para sayid, seadah yang ada di India, mungkin mereka akan, dominan gen Indianya, atau yang di Afrika, akan dominan gen India, karena sudah terjadi, berbagai percampuran, di samping reference database, yang sangat-sangat dipertanyakan tadi ya, itu sebetulnya, sangat dipertanyakan ke akuratannya, kalau, dia bisa tes juga, di perusahaan yang lain, mungkin di Amerika, itu, yang bersangkutan, pasti akan melihat, hasil yang berbeda, saya sendiri pun, tidak tahu, apakah hasil itu benar, atau tidak, tapi, secara konsep, itu tadi, siada itu, tidak tergantung ras, dan juga, akurasi, masalah soal, tes etnisitas, dan sebagainya itu, juga hanya terbatas, dengan 5, sampai 6 generasi saja, kalau di belakang-belakangnya, sudah tidak tahu, sementara, di belakang, 6 generasi ke belakang, kita bisa, berasal dari segala macam, apa namanya, kelompok manusia, rata-rata, Alawin saat ini, merupakan keturunan, ke 38, sampai ke 44, secara kalkulasi matematis, hal ini dianggap, tidak ilmiah, bagaimana tanggapan Anda, terhadap hal ini? ini juga, yang saya sempat lihat juga, mungkin ada, di sosial media juga ya, yang mempertanyakan, mengenai, hitungan ya, keturunan kesekian-sekian, pertama, masalah soal, jumlah keturunan keberapa, generasi keberapa, itu bukan, hitungan matematik, tidak bisa kita hitung, dengan matematik, karena, setiap orang itu, mempunyai keturunan, mempunyai anak, itu berbeda-beda, di usia berapa, ada yang punya anak, di usia 30, oke, punya anak yang pertama, anak yang pertamanya, kemudian mungkin, kawinnya lambat, atau anak yang pertama, beberapa generasi, akhirnya tidak berketurunan, laki-laki, stop, kemudian, yang berketurunan, ternyata ada keturunannya, anak yang laki-lakinya, mungkin anak yang paling kecil, mungkin anaknya, perempuan-perempuan-perempuan, misalnya yang pertama, kemudian anak laki-lakinya, itu yang paling kecil, sehingga dia punya anak, di usia 40, 50, dan baru berketurunan, yang berikutnya juga, itu bisa, bisa terjadi variasi, yang berbeda-beda, jadi tidak bisa dihitung, secara matematis, sama sekali, dan hal ini, kita lihat ya, jadi begini, kita melihat, oke, kebetulan, contohnya adalah, keturunan dari, Sada Bani Alawi, mereka rata-rata, di range 38, sampai 44, 45, nah kita lihat juga, para sayid, yang dianggap sudah pasti ya, sudah pasti, di tempat yang lain, diakui, mutawatir, mutamat, orang-orang tertentu, misalkan, kerajaan Jordan, yang dianggap, para saadah, di situ Ashraf ya, Al-Hasani, itu kalau kita lihat, kita hitung juga, dari yang sekarang, mungkin Raja Abdullah, itu ada nasabnya, satu persatu, sampai ke Rasulullah, itu sekitar, 40 atau 41, berada di range yang sama, kemudian kita coba lagi, kita lihat di, kerajaan Maroko, sama-sama Al-Hasani juga, dari jalur yang berbeda, itu juga, ternyata, range-nya, juga, sama, di beliau, di keturunan 41, kita lihat lagi, juga, misalkan, di salah seorang, apa namanya, ulama besar, juga di Libanon, itu Sayyid Jamil Al-Husaini, kebetulan, beliau itu, dengan saadah Bani Alawi, saadah Alawian itu, bertemu di, Isa Al-Naqib, ya, jadi, kita tahu bahwa, saadah Bani Alawi ini, keturunan Ahmad Al-Muhajir, Ahmad Al-Muhajir, mempunyai saudara, itu namanya, Hassan bin Isa, jadi, bertemunya di, Isa Al-Naqib, beliau juga, seorang, anggota dari, Naqaba Israf, di, 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 di Libanon, ya, nasab beliau juga, bersambung ke, generasi ke 40, jadi, kalau kita, apa namanya, menolak, bahwa ini, tidak ilmiah, it doesn't make sense, kata, dalam istilah bahasa Inggris ini, nggak mungkin, kita coba hitung-hitungan matematik, berarti, kita membatalkan, semua nasab-nasab, para Sayyid, di dunia yang lain juga, di berbagai penjuru dunia, karena, range-nya juga, sekitar-sekitar itu, dan juga, di kalangan Sada Halewin pun, juga berbeda-beda, kan, ada di generasi sekarang, di kelompok tertentu, karena mungkin, mereka lebih cepat, mempunyai anak, generasinya juga, lebih, lebih banyak, jadi, kembali lagi, ini bukan hitungan matematik, dan ini juga, sudah dikonfirmasikan, kita harus lakukan komparasi, dengan, para nasab yang lain, ternyata, lebih kurang juga sama. Sebagai seorang ilmuwan, bagaimana Anda, memandang isu ini? Saya mungkin melihat, segala sesuatu itu, mungkin ada hikmahnya ya, kalau kita mau lihat, sisi positifnya, mungkin dari sisi, keilmuan ya, yang tadinya mungkin, orang nggak pernah tahu, mengenai masalah nasab, akhirnya, orang mungkin, melihat, lihat lagi, mengenai masalah nasab, begitu juga, orang mungkin, misled, atau terkecoh, mengenai tes DNA, tes DNA, yang selalu, beredar banyak di, di sosial media, seperti apa sih, sebetulnya, itu mudah-mudahan ya, orang juga sedikit banyak, mengetahui, mengenai tes DNA, seperti apa, dan akurasinya, bagaimana dia digunakan, mudah-mudahan itu ada manfaatnya, saya melihat itu, di samping juga, untuk, Bani Alawi juga, agar memperhatikan ya, karena, pertama begini, nasab ini adalah, satu hal yang, bukan dipilih, itu, bukan kita yang memilih, bukan kita yang mau, itu adalah satu, anugerah Allah, Allah memberikan orang, siapapun, saya tidak bisa memilih, saya menjadi, orang Jawa, atau bernasab A, atau bernasab B, anaknya si A, anaknya si B, lahir di mana, lahir di, tempat yang lain, di tahun apa, itu adalah, ketetapan Allah, jadi, bukan sesuatu yang, kasbi, bukan sesuatu hal yang bisa didapat, jadi, tidak ada gunanya, untuk juga, menggunakan, mengkapitalisasi nasab, untuk membanggakan nasab itu, tidak ada, sama sekali, saya menganjurkan, menjaga nasabnya, jika, jangan sama sekali, mengkapitalisasi, untuk tujuan-tujuan tertentu, karena, nasab itu, apalagi orang yang mempunyai, nasab yang baik, khususnya, orang yang bernisbah, atau bernasabkan kepada, Rasulullah, apalagi, tentu, nasab itu sebagai motivasi, motivator, untuk memotivasi dia, mengikuti salafnya, salafnya yang soleh, dijadikan contoh, bukan, malah nasab itu, karena tidak ada gunanya, sama sekali, Anda tidak mendapatkan ini, dari usaha Anda, itu adalah pilihan, yang sudah ditetapkan, Allah, jadi, jangan digunakan itu, sebagai, hal, yang untuk mendukung Anda, dalam, juga diriwajikan bahwa, Sina Ali bin Abi Talib, berkata, bahwa, orang yang, amalnya jelek, amalnya buruk, nasabnya, tidak akan membantu dia, jadi, nasab itu, sebetulnya motivator, untuk membuat kita, semakin baik, mengikuti salaf kita, kalau kita mempunyai, salaf, orang-orang leluhur yang baik, ikutilah leluhur kita, kita jaga, jangan sampai orang, malah melihat, kok nasabnya baik, kok mungkin, yang bersangkutan, mungkin tidak, merepresentasikan, nasab tersebut, ya, di lain pihak juga, yang namanya, walaupun, saya ada, saya dan lain sebagainya, orang yang bernasab baik, itu, mereka juga manusia, semua bisa berbuat salah, tetapi, saya juga menganjurkan, jangan, karena satu, atau dua orang, mungkin kita tidak cocok, akhirnya kita, mengeneralisir, semuanya, bahkan, melakukan satu, ta'an, ta'an itu, istilahnya, menafikan nasab seseorang, bukan seseorang, bahkan satu kelompok besar, yang, dan hal ini, sangat berbahaya, dan, apa namanya, merupakan satu, dosa, yang bisa membawa, mudarat bagi kita juga, mudah-mudahan juga, kita menjaga, apa yang tidak kita dapatkan sekarang ini, kita jaga, khususnya para sadah, saya juga ingin mungkin menambahkan sadah ini, di berbagai penjuru dunia, di berbagai penjuru dunia, baik itu di Timur Tengah, Afrika, India, Asia Tenggara, termasuk juga di Indonesia, itu adalah selalu, merupakan bagian, dari masyarakat negeri tersebut, dan mereka selalu berperan positif, semenjak dahulu, kita bisa lihat, di Afrika, Timur, di berbagai pelosok dunia, termasuk di Asia Tenggara, di Malaysia, mereka merupakan bagian, yang tidak terpisahkan, integrasi, bagian terintegrasi, di dalam masyarakat tersebut, marilah semuanya, saya mengajak juga, baik mereka itu, keturunan dari sadah, secara umum, termasuk khususnya Bani Alawi, mencurahkan waktu, semuanya juga untuk, hal-hal ya, energi yang lebih bermanfaat, untuk membangun masyarakat, dan kebaikan, yang lain juga saya unjukkan, marilah kita fokuskan, dengan hal-hal lain, yang lebih bermanfaat, dibanding kita, menggali hal-hal, yang sebetulnya, tidak ada manfaatnya, pada saat ini, mungkin itu yang saya bisa disampaikan, bila itaufiq walidah, walafunkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,